Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat berjumpa lagi dalam bab 1 Harmonisasi hak dan kewajiban asasi manusia dalam perspektif Pancasila Tujuan pembelajaran hari ini yaitu Setelah mengikuti proses pembelajaran Kalian diharapkan dapat Menghargai hak ajasi manusia berdasarkan perspektif Pancasila sebagai anugerah Tuhan yang mahasa Kemudian bersikap peduli terhadap hak ajasi manusia berdasarkan perspektif Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara Yang ketiga memahami substansi hak dan kewajiban asasi manusia dalam Pancasila Dan menyaji hasil analisi substansi hak dan kewajiban asasi manusia dalam Pancasila di kehidupan keluarga, sekolah, masyarakat, bangsa, dan negara Dalam menganalisi substansi hak dan kewajiban manusia dalam Pancasila Dalam sila ke-1 itu terdapat sikap yang harus ditunjukkan yang berkaitan dengan penegakan hak ajasi manusia adalah Hormat menghormati dan bekerjasama antar umat beragama sehingga terbina kerukunan hidup Kemudian saling menghormati kebebasan beribadah sesuai agama dan kepercayaannya Selanjutnya tidak memaksakan suatu agama kepada orang lain Sila ke-2 Dalam kemanusiaan yang adil dan beradab Terdapat sikap yang harus ditunjukkan yang berkaitan dengan penegakan hak ajasi manusia adalah Mengakui persamaan derajat, hak, dan kewajiban antara sesama manusia Saling mencintai sesama manusia Tenggang rasa kepada orang lain Tidak semena-mena kepada orang lain Menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan Berani membela kebenaran dan keadilan Hormat menghormati dan bekerjasama dengan bangsa lain Sedangkan dalam sila persatuan Indonesia Yaitu menempatkan persatuan, kesatuan, kepentingan, dan keselamatan bangsa dan negara Di atas kepentingan pribadi atau golongan Kedua, rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara Ketiga, cinta tanah air dan bangsa Selanjutnya, bangga sebagai bangsa Indonesia dan bertanah air Indonesia Kemudian memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa yang berbineka tunggal ika Sedangkan sila keempat Yaitu dalam kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusawaratan perwakilan Adalah sikap yang harus ditunjukkan dalam penegakan hak adasi manusia adalah Mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat Tidak memaksakan kepentingan kepada orang lain Atau tidak memaksakan kehendak kepada orang lain Kemudian mengutamakan musawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama Menerima dan melaksanakan setiap keputusan musawarah Mempertanggungjawabkan setiap keputusan musawarah secara moral kepada Tuhan yang maksa Nah, sila yang kelima adalah Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia Yaitu bisa menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban Bisa menghormati hak-hak orang lain Suka memberi pertolongan kepada orang lain Menjauhi sikap pemerasan kepada orang lain Menjauhi sifat boros dan gaya hidup mewah Rela bekerja keras dan menghargai hasil karya orang lain Demikian sikap-sikap yang ditunjukkan yang berkaitan dengan penegakan hak ajasi manusia Dalam sila-sila Pancasila Nah, setelah menganalisis substansi hak dan kewajiban dalam perspektif Pancasila tadi Maka kalian dapat mengisi latihan Yaitu mengidentifikasikan contoh-contoh perilaku yang menunjukkan penghormatan terhadap hak ajasi manusia di lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat, bangsa, dan negara Sekian, terima kasih dan selamat belajar Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh